Kita ke informasi selanjutnya Pemirsa Menteri Pertahanan Republik Indonesia Prabowo Subianto menghadiri acara makan siang dan diskusi bersama Menteri BUMN Erick Thohir bersama sejumlah pemimpin bisnis muda dan influencer yang digelar di kawasan Senaya, Jakarta. Para pemimpin muda serta influencer yang hadir pada momen diskusi itu terdiri dari artis, penyanyi, content creator, pemilik kreatif media, pegiat ekonomi, pegiat kesehatan, dan kesehatan mental hingga aktivis muda. Pada momen pertemuan yang berlangsung hangat itu Prabowo Subianto saling tukar pikiran, ide gagasan, serta berdiskusi mengenai masa depan Indonesia dengan mereka yang hadir. Masa depan kita gemilang, the future is yours, do your best, berbuat yang baik, jangan sakit di orang. Saya punya filosofi begini, filosofi saya dari kecil. Kalau Anda tidak bisa bantu banyak orang, bantulah beberapa orang. Kalau Anda beberapa orang pun tidak bisa bantu, bantulah satu orang. Kalau satu orang pun Anda tidak bisa bantu, minimal jangan menyulitkan, menyusahkan, apalagi menyakiti orang lain. Sudah. Terima kasih. Sampai jumpa kembali. Sementara itu, diantara para young leader serta influencer yang hadir tampak musisi Anji duduk berdampingan dengan Prabowo, serta hadir juga seorang konten kreator sekaligus interpreter, Eva Alicia, yang berharap Prabowo dapat terus menampung beragam aspirasi anak muda. Tapi yang jelas, saya senang sekali, bangga sekali bisa makan bareng dan juga ngobrol-ngobrol langsung sama Pak Prabowo dan pendengar langsung. Dan yang paling penting sebenarnya adalah merasakan vibe langsung. Karena itu penting. Kalau di TV dan lain-lain, merasa berbeda. Tapi ini, harapannya untuk Bapaknya sangat terus. Karena apa yang mau diperjuangkan sama Bapak Prabowo itu doang. Ini kesan saya bertemu Pak Prabowo sangat baik. Saya mendengar banyak gagasan-gagasan yang baik juga dari teman-teman untuk perkembangan anak-anak muda, mulai dari bidang kreatif, hingga mental health dan perempuan. Dan Pak Prabowo dan Pak Erick Thohir dapat menyampaikan segala respon-responnya dengan sangat satisfactory. Saya sangat puas dan semoga bisa bertemu Pak Prabowo dan Pak Erick Thohir di lain kesempatan. Harapannya mungkin? Harapannya supaya Pak Prabowo semangat terus dan terus menampung aspirasi-aspirasi anak muda supaya bisa terus menuju Indonesia emas di 2045. Pemirsa Menteri BUMN Erick Thohir menyebut Menteri Pertahanan Prabowo Subianto sebagai tokoh yang jenuin ataupun apa adanya serta sangat terbuka ataupun off of the box. Dalam acara bersama sejumlah pemimpin bisnis muda dan influencer yang digelar di kawasan Senayan, Jakarta. Menteri BUMN Erick Thohir menyebut Prabowo Subianto sebagai tokoh yang jenuin dan apa adanya serta sangat terbuka atau out of the box. Ia juga menyorot bagaimana Prabowo mengingatkan para anak muda yang hadir pada diskusi siang itu tentang makna dan pentingnya kolaborasi dalam membangun bangsa Indonesia. Tentu ini kehormatan buat kita semua, buat kami semua, Pak Prabowo bisa hadir hari ini. Saya berani mengundang karena beliau sangat terbuka out of the box. Dan beliau saya yakin bisa mengimplementasi itu bedanya. Saya tahu visi beliau, mimpi beliau. Beliau adalah tokoh yang jenuin. Ini paling penting jenuin. Alhamdulillah terjadi bersatu dan saya bekerja untuk bekerja bersama Pak Jokowi. pada dasarnya kita sadar bahwa kita dua-duanya bekerja untuk bangsa dan negara dan rakyat. Ilmu saya saya kasih ya kepada kalian. Jangan pernah benci orang. Jangan pernah dendam. Cari teman. Rukun kerjasama. Teamwork. Anda bisa teamwork maju. Saya gak kenal Pak Erick ya. Kita gak pernah ketemu. Bener gak? SMA kita lain. Usia kita beda jauh. Tapi kita kerja karena beliau kerja untuk merah putih. Kerja untuk rakyat. Saya kerja untuk merah putih. Cocok aja. Iya kan? Bener gak? Terima kasih. Terima kasih.